Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Dalam video saya kali ini akan membahas tentang Arti, Makna dan Keutamaan 8 Surah di dalam Al-Quran Penjabaran 8 Surah di dalam Al-Quran itu diantaranya ialah sebagai berikut Pertama, Surat Al-Fatihah Surat Al-Fatihah merupakan surat pembuka dalam Al-Quran Diturunkan di Mekah, terdapat 7 ayat termasuk Surat Mekhiyah Al-Fatihah merupakan surat pertama yang dibaca seseorang dalam setiap perukaan sholat Dan disebut juga sebagai umri kitab yang artinya induk kitab Al-Quran Dan juga dikatakan sebagai As-Saba'ul Mat-Sani Yang berarti ayat yang jumlahnya 7 dan dibaca berulang dalam setiap sholat Dan keutamaan yang terdapat dalam Surat Al-Fatihah ialah Untuk tenangkan hati dan kuatkan iman Yang kedua Surat At-Taubah Surat At-Taubah yang artinya pengampunan merupakan surah yang ke-9 Dan tergolong Surah Madaniyah Diturunkan di Madinah, terdapat 129 ayat Yang ketiga Surat Yusuf Surat Yusuf merupakan surah yang ke-12 dalam Al-Quran Tergolong dalam Surat Matiyah Surat ini menceritakan tentang riwayat Nabi Yusuf Diturunkan di Mekah, terdapat 111 ayat Biasanya surat ini dibacakan untuk ibu yang sedang hamil Keutamaan Surat Yusuf Ialah memperoleh anak yang cantik, rupa, dan berakhlak baik Serta juga bisa untuk mendapatkan gedul Yang terdapat pada ayat ke-4 Dibaca 3 kali kemudian di satu kemuka kita Ini untuk orang yang susah mendapatkan pasangan gedul atau gedul Kemudian yang ke-4 Surat An-Nahl Surat An-Nahl merupakan surat ke-16 dalam Al-Quran Terdapat 128 ayat Surat An-Nahl artinya lebah Yang berarti makhluk Allah yang banyak memberikan manfaat dan kenikmatan pada manusia Keutamaan Surat An-Nahl ialah untuk memperoleh anak yang berdisiplin Yang kelima Surat Mariam Surah Mariam merupakan surah yang ke-19 dalam Al-Quran Yang mempunyai 98 ayat Tergolong dalam surah Meskiah Diturunkan di Mekah Arti surat ini ialah menceritakan pelahiran Isa A.S Sedangkan Mariam Sebelumnya dia belum pernah digauli oleh seorang laki-laki Tanpa ayah bukti kekuasaan dia Seperti yang terdapat dalam Surah Mariam ayat 19 sampai dengan 25 Keutamaan Surah Mariam ialah untuk mempermudah waktu bersalin dan memperoleh anak yang sabar dan juga taat Yang keenam Surah Luqman Surah Luqman merupakan surah yang ke-31 dalam Al-Quran Terdapat 34 ayat tergolong dalam Surah Makiyah Diturunkan di Mekah Yang diturunkan sebagai Surah As-Safa Surah Luqman mengisahkan tentang Luqman cara mendidik anaknya Nama Luqman adalah ada di antara nama Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran Bahkan namanya diabadikan menjadi salah satu Surah di dalam Al-Quran Dan siapakah nama Luqman itu? Ia adalah nama seorang lelaki bukan Nabi Tetapi beliau seorang lelaki yang bijaksana Yang memiliki petunjuk yang lulus Allah Ta'ala karuniakan kepadanya banyak nikmat seperti yang terdapat dalam firman Allah Quran Surah Al-Baqarah ayat 269 Kemudian yang ketujuh yaitu Surah Yasin Surah Yasin terdapat 83 ayat Tergolong dalam Surah Makiyah diturunkan di Mekah Surah ini berisi peringatan Allah dan Rasulnya Menyembah kepada Allah balasan untuk orang bukmin dan kafir Tanda-tanda kekuasaan Allah dan peringatan Allah mengenai neraka Surah Yasin biasanya dibaca setelah solat fardu Keutamaan Surah ini untuk memperoleh anak yang cerdik Surah Yasin memiliki keajaiban dibaliknya dan akan diberikan ampunan oleh Allah SWT ketika kita senantiasa membacanya Dan mampu mengamalkan arti dari masing-masing ayat tersebut Dan disebut sebagai jantungnya Al-Quran Yasin yang mempunyai arti Ia bermakna wahai untuk panggilan Dan sin bermakna insan manusia Keutamaan Surah Yasin ialah Untuk ketenangan hati Dan anak tidak terpengaruh dengan godaan syaitan Kemudian yang kedelapan Surat Hujrah Surat Hujrah merupakan surat yang ke-49 Tergolong dalam surat Madaniyah yang terdiri dari 18 kayat Surat Hujrah Artinya kamar-kamar yang diambil dari perkataan Al-Hujrah Yang terdapat pada ayat keempat surat ini Keutamaan surat Hujrah ialah untuk memperbanyak susu ibu Dan bersikap hati-hati Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat buat kita semua Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya Agar dapat menonton video saya selanjutnya Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya